Informasi pertama saudara, sebuah minibus berisi 5 orang penumpang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Wonosari-Semanu, Kabupaten Gunung Kitu. Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini, namun sopir harus dilarikan ke rumah sakit setelah terpental sejauh 20 meter dan 3 penumpang lain mengalami luka-luka. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam terjadinya kecelakaan tunggal yang melibatkan sebuah kendaraan jenis minibus di Jalan Raya Wonosari-Semanu, Kalurahan, Balai Harjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Gidul. Kejadian ini bermula ketika sebuah minibus bernomor polisi AE7358UX yang dikemudikan oleh Joko Reanto menuju ke arah timur atau dari arah pacitan menuju ke arah Yogyakarta. Diketahui minibus ini mengakut lima orang penumpang dari pacitan Jawa Timur hendak menuju ke Yogyakarta. Sesampainya di lokasi kejadian, salah satu roda terkelinjir hingga mengakibatkan minibus oleng dan menabrak sebuah pagar milik warga setempat. Bahkan akibat kencangnya benturan membuat sopir terpental keluar kendaraan hingga sejauh 20 meter. Selain itu, tiga penumpang lain juga mengalami sejumlah luka ringan. Salah satu warga di lokasi kejadian, Subardi mengatakan sebelumnya kecelakaan minibus tersebut sempat menyalip kendaraan lain hingga akhirnya oleng dan menabrak pagar. Mobil oleng, nabrak pembatas dan nabrak rolling atau mungkin tugu pembatas rumah. Jadi kejadiannya, kalau kejadiannya pasti mungkin karena ban roda belakang kejadiannya. Ya kalau kecepatannya kita nggak tahu, yang pasti yang jelas sampai di sini kan karokonologi seperti ini pasti cepat. Kalau sopir telah mental keluar, mental keluar hampir 20 meter dari posisi mobil kecelakaan. Berapa penumpang Pak nih yang jendelaan? Terus yang satu mental sewek langsung dibawa ke gigi, lalu yang satu patah tangan. Setelah kejadian, kelima korban kemudian langsung dilarikan ke RSUD Wonosari untuk mendapat penanganan intensif. Dari Gunung Kidul, Aditya Putra Tama melaporkan.